Halo everyone, this is GenesisNet. Di video kali ini saya akan tunjukin ke kalian cara install OS game MOLX ke Advan 80.01 atau Akari X810. Buat kalian yang belum tau, MOLX adalah sistem operasi game berbasis Linux yang bisa menjalankan beberapa game seperti Nintendo, PS1, PS2, PSP, Sega, dan lain-lain. Dan kali ini saya akan membuat Advan 80.01 ini menjalankan dual boot yaitu OS bawaannya dan OS MOLX-nya. Untuk menjalankan MOLX ini kalian gak perlu root Android TV box kalian, karena OS ini dapat berjalan langsung di OS original dari Advan 80.01 ini. Di sini saya sudah siapkan microSD dan card readernya. Jangan lupa juga siapkan jarum untuk menekan tombol reset. Dan untuk burning OS MOLX ke microSD, saya menggunakan aplikasi Balena Acer. Siapkan juga OS MOLX-nya, file DTB, file BIOS, dan ROM game-nya yang akan saya copy ke microSD-nya. Untuk bahan-bahannya kalian bisa download di deskripsi video. Masukkan microSD ke komputer, buka aplikasi Balena Acer, pilih file OS MOLX-nya. Kemudian pilih directory dari microSD-nya. Lalu pilih Flash. Tunggu proses burning selesai. Sub indo by broth3rmax setelah itu cabut micro SD dari komputer dan masukin lagi ke komputer copy file dtb-nya dan paste di directory mulx micro SD rename file dtb-nya menjadi dtb-img kemudian ejek micro SD cabut micro SD dari komputer dan masukin micro SD-nya ke port micro SD Advan 801 tekan dan tekan tombol reset kemudian colokin adapternya TV box akan booting dan tunggu hingga boot logo hilang kemudian lepas jarum dari tombol reset OS MLX akan melakukan setup pertama di Advan 801 tunggu hingga masuk ke homescreen MLX selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah masuk homescreen saya akan cabut lagi micro SD-nya dari Advan 801 untuk memasukkan file bios dan file game ke micro SD klik kanan di bagian disk PC dan pilih manage lalu pilih disk management klik kanan di directory aprom micro SD MLX kemudian pilih change drive and letterpad pilih add kemudian pilih ok copy file bios dan file game-nya kemudian pastekan di micro SD di sini saya akan copy game Nintendo saja oh iya jika kalian ingin download game lain kalian bisa kunjungi website yang menyediakan form game sesuai dengan selera kalian nama folder game Nintendo untuk MLX ini adalah SNES untuk format game lain tentukan foldernya sesuai dengan nama format file-nya setelah file bios dan file game berhasil di copy saya akan lepas micro SD dari komputer dan akan saya masukin lagi ke Advan 801 karena Advan 801 sudah melakukan setup untuk MLX maka secara otomatis akan booting dari micro SD di video ini saya menggunakan USB Game Padmer di video ini saya menggunakan USB Game Padmer dan OS MLX akan meminta mapping untuk gamepad ini dan akan saya tes game yang sudah saya copy ke micro SD tadi selamat menikmati 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 selamat menikmati